Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kak Laras di Ruangsiswa.net pembimbingan belajar online dan offline berbasis soal Nah, teman-teman, kali ini Kak Laras akan membahas soal dengan kode 11F1110876, fisika kelas 11 yang soal ini kalian dapat akses di website Ruangsiswa.net Langsung aja ke soalnya, ini soal ini sering muncul ya Titik dekat mata seseorang yaitu 200 cm berarti PP atau titik dekat punktum proximum 200 cm di muka mata Agar orang itu dapat melihat pada jarak 25 cm atau ini adalah jarak mata normal atau jarak penglihatan normal yaitu 25 cm Maka perlu kacamata berkekuatan berapa dioptri? Nah, berbicara tentang kekuatan lensa yang dipakai orang jadi P itu sama dengan kekuatan lensa ketika yang diketahui adalah jarak terdekat seseorang melihat benda maka kita bisa memakai persamaan 100 per SN dikurangi 100 per PP ini adalah persamaan umum kekuatan lensa ketika yang diketahui adalah punktum proximum Oke, langsung kita isikan di sini P sama dengan 100 per SN yaitu 25 cm dikurangi 100 per PP berapa? 200 cm langsung saja 4 dikurangi 100 bagi 200 yaitu setengah sehingga kekuatan lensa yang harus dipakai seseorang tersebut adalah 3,5 dioptri Oke, ada jawabannya yaitu A Nah, gitu ya teman-teman mudah banget kan jangan lupa like, subscribe dan komen di youtube channel ruang siswa sampaikan kritik dan saran kalian untuk kemajuan ruangsiswa.net Oke, see you bye-bye